Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Pak Jadi di video hari ini aku mau menjawab pertanyaan kalian seputar tiktok Karena kebetulan tiktok baru buka jadi bakalan kita bahas panjang lebar juga ya beberapa part gitu Kemarin tuh banyak yang komen kak kenapa sih aku gak bisa live streaming di tiktok Nah aku bakalan jelasin ke kalian semua kenapa kalian gak bisa live streaming Tapi ada solusi gitu Jadi kalo misalkan kamu pengen live streaming aku bakalan kasih solusinya juga Jadi biar kalian bisa cepet dapet penghasilan dari si tiktok Pertama kalo misalkan punya akun Pertama punya akun kamu tuh misalnya minimal followers Atau misalkan followersnya itu minim banget 26 misalnya kayak punya aku ini Nah kalo misalkan kamu mau live itu jelas tidak bisa Ya karena tidak memenuhi persyaratan dari tiktok Kalo mau live streaming itu harus seribu Jadi followers kamu harus seribu Nah solusinya gimana nih Jadi sebenernya kalo buat pemula banget yang tidak punya akun resmi Itu tidak ada solusi Karena kamu tetap harus ngumpulin dulu si followersnya ini Tapi kalo buat kalian nih Misal udah punya satu akun resmi dan pengen punya beberapa akun lagi Untuk live streaming Misal yang akun resmi yang pertama itu udah kena pelanggaran Kemudian kamu pengen ngembangin akun kedua Misalnya yang masih bersih Dan pengen ganti produk gitu Atau ganti niche Itu bisa banget live streaming Nah caranya kalo misalkan minimal followers Misalnya 26 Tapi pengen live streaming Yuk aku kasih tau caranya ya Yang pertama kita lihat dulu Ini karena kebetulan baru 26 followers Jadi di sini tuh gak ada notif untuk Apa namanya Untuk live tuh Cuman ada posting, stories, dan template Karena memang followersnya belum memenuhi Jadi aku bakalan kasih tau caranya Supaya kamu bisa live streaming gitu Untuk promo keranjang kuning Nah caranya harus punya akun resmi dulu ya Kamu masuk ke seller center Nah seller centernya itu Di sini ada pengaturan Kebetulan aku itu punya akun resmi Yang followersnya udah di 8 ribu Dan sisanya itu akun pemasaran semua Kita lihat di sini ada akun yang ditautkan Kamu klik aja Di sini ada akun resmi dan akun pemasaran Akun resmi ini adalah akun utama aku Ya akun utama Terus ini akun pemasaran adalah Kayak anaknya gitu loh Jadi aku punya 3 Ada Dewi Ada Hayu Ngemil Ini untuk niche food ya Atau makanan Dan akun kedua skin Ini masih skincare juga Jadi akun aku itu Yang followersnya udah di atas ribu Aku lepas-lepasin Di sini Terus kita akan tautkan akun baru ya Kita cek dulu Tadi nama akunnya itu adalah Ad Daily Anak Ad Daily Anak Klik tautkan akun baru Terus kamu masukin aja Langsung di sini Ad Daily Anak Kirim undangan Kirim undangan Nah berarti undangannya udah terkirim ya Ke si Daily Anak yang tadi Punya akun aku yang ini Nah kita tinggal masuk aja ke kotak Masuk Nah di sini ada notifikasi sistem Jadi gak bisa asal menautkan Ya jadi kayak harus ada verifikasi dulu Atau notifikasi dulu dari si TikToknya Permintaan baru Dapar.id Nah Dapar.id ini adalah akun utama aku Meminta Anda untuk menautkan akun ke toko mereka Sehingga Anda dapat menjual produk mereka Klik Nah terima permintaan dulu Biar kita bisa Langsung Menautkan akun gitu Nah ini udah ya Oke jadi Sudah Tertaut permintaannya Kita akan coba cross check Nah ini udah langsung berubah ya Nah kita coba lihat Live ya Nah Notifnya udah ada live streaming Udah bisa jualan produk Udah bisa Masukin keranjang kuning Udah aman Seperti itu caranya Kalau misalkan kamu Punya akun minimal Followersnya dikit banget misalnya Followersnya minimanya tuh misalnya Minim banget Cuman kayak baru buka Salah satu caranya Kalau pengen punya Keranjang kuning Untuk live streaming Harus banget Ditautkan ke akun resmi Kalau gak punya akun resmi Bagaimana Harus Nabung dulu followersnya guys Atau nebeng ke akun Yang lain Misalnya ke temen Kalau yang followersnya udah seribu Tapi sih saran aku Mendingan ngumpulin dulu aja Followersnya sampe seribu Nanti kan kalau Bertautan akun dengan Orang lain kan susah ya Karena kan Kamu tuh kayak Dimonitor sama akun utama Gitu takutnya Jadi saran aku Kalau memang kalian belum punya followers Yang memenuhi Mending kumpulin dulu aja Ya Kecuali kalau udah punya Satu akun resmi Yang followersnya udah lebih dari seribu Tapi Misalkan banyak pelanggaran Atau misalkan Akunnya tuh tidak berkembang Atau misalkan Stuck gitu-gitu aja Nishnya udah Campur-campur Terlanjur Misalnya terlanjur Acak-acakan lah ya Itu si akun Atau Dulunya itu Misalkan Terlanjur Followers For followers Yang gitu-gitu loh Like for like Yang gitu-gitu Banyak yang boom like Itu kan mempengaruhi akun ya Jadi kamu boleh lah Buat akun yang baru aja Gitu Dengan cara menautkan Seperti yang tadi Jadi tanpa minimal followers pun Kamu udah bisa gitu Buka Akun dengan Enak gitu ya kan Nah ini adalah contoh Akun Ketiga Eh keempat aku Sorry Ini akun keempat Dan aku tuh Tadinya mau bikin Nishnya itu Nish produk Anak Gitu Nah ini semuanya sih Aku biasanya Buat akun Satu niche semua Ini produk anak Aku baru Beberapa video ya Karena Kebetulan kemarin Sempat mau Buka akun lagi Ya Jadi makanya Ini gak kepegang Tapi kalau ini Udah dapet komisi sih Ini udah sempet Dapet komisi juga Cuman gak banyak Coba kita lihat ya Atau udah di update Aku juga gak tau nih Dulu Soalnya udah banyak Yang CO juga Oh ternyata Sudah di update Sama si TikToknya Karena Waktu Kemarin-kemarin Lumayan banyak Yang CO disini Berarti ini sudah Terupdate ya Untuk pesanan Afiliasinya Nah seperti ini Dan disini Bakalan ada keterangan Akun ditautkan Dengan dapat Not ID Gak masalah ya Kalaupun akun Kamu ditautkan Dengan akun utama Tetap Penghasilan Atau komisinya Itu didapat Masing-masing akun Ya Jadi walaupun Ditaut-tautkan Kemana pun Gak Gak bareng gitu Komisinya Tetap terpisah Seperti itu Seperti itu ya Oke teman-teman Yang nanya Kak kenapa sih Gak bisa layup Gak bisa layup Itu jawabannya Ya Jadi harus memenuhi syarat dulu Seribu followers dulu Nah kecuali Kalau Kasusnya kayak Punya aku tadi Udah punya akun resmi Ditautkan ke akun resmi Jadi Jadi akun pemasaran Itu baru bisa Empat ya Maksimal Empat akun Kamu bisa menautkan Nih Maksimal segini Jadi ada empat doang Ya Kalau misalkan Kamu pengen buat Akun pemasaran lagi Kalau misalkan Mau buat akun Pemasaran lagi Pastiin Salah satu akun Kamu yang udah Lebih dari seribu followers Dilepas-lepasin aja Karena bakalan Tetap bisa live Dan balakan Tetap ada gitu Keranjang kuningnya Jadi nanti Ganti lagi Akun yang baru Ganti lagi Yang penting Udah seribu followers aja Seperti itu Oke teman-teman Semoga membantu ya Buat kalian nih Yang pengen menghasilkan uang Dari TikTok Apalagi sekarang TikTok lagi Masa percobaan Di empat bulan Semoga kalian Berhasil ya Untuk mengembangkan akun Dan dapat komisi Dari TikTok Jangan lupa like Comment subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video